Hai saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Robi yasir wala'atu asir Robi tahmim bilhoir Allah Allah kuwata'illah billahil alihil adzim kayak di minggu lalu kita kan sudah selesai kuis ya kuis kemarin sampai di bab sejarah transportasi ya nah sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis transportasi oke yang pertama ini dulu transportasi secara prinsip adalah proses perpindahan orang atau barang nah secara prinsip transportasi itu dibagi menjadi tiga nah ada ada transportasi jarak dekat ini ya ada transportasi jarak sedang dan transportasi jarak jauh nah transportasi jarak dekat itu yang seperti apa ya transportasi yang jaraknya dekat misalnya dalam perpindahan objek atau orang atau barang ya dia pindah dari satu titik ke titik yang lain nah dalam proses perpindahannya dia tidak membutuhkan alat bantu transportasi apapun jadi bisa dipindahkan hanya dengan cara cara yang paling sederhana misalnya dipindahkan dengan jalan kaki nah itu namanya transportasi jarak dekat nah kalau misalnya transportasi jarak sedang itu adalah transportasi yang jaraknya tidak jauh dan tidak juga dekat tapi dalam proses perpindahannya dia membutuhkan alat bantu perpindahan dan contoh misalnya ada orang nih sedang berada di mall misalnya dia berpindah dari lantai satu ke lantai dua misalnya nah pas proses perpindahannya tadi dia pindah ke lantai satu ke lantai dua menggunakan eskalator nah eskalator itu kan alat transportasi ya nah nah itu bisa tergolong ke transportasi jarak sedang misalnya contoh yang lain nah di gambar yang ini di gambar yang sebelah kiri ini ya yang saya tunjuk dengan kursor kursor mos ini nah ini namanya konveyor nah dia kan memindahkan ini ya material bebatuan ini memindahkan material dari satu titik ke titik yang lain nah perpindahan material ini menggunakan konveyor nah itu juga tergolong jenis perpindahan jarak sedang nah sedangkan kalau yang perpindahan jarak jauh itu ya perpindahan yang jaraknya jauh dia butuh alat transportasi dan jaraknya jauh nah contoh misalnya perpindahan dari satu satu kota ke kota yang lain menggunakan mobil atau pesawat itu namanya perpindahan jarak jauh nah terus ini ada juga dikasih contoh ini perpindahan orang nih dari perpindahan orang di gurun pasir ya dia pindah dari bukit menuju ke daerah yang berada di bawahnya nah perpindahan orang ini dia dibantu menggunakan alat transportasi nah alat transportasi ini papan luncur nah kalau perpindahan seperti ini orang yang meluncur menggunakan papan luncur ini nah itu berarti tergolong ke jenis transportasi apa berarti dia tergolong ke jenis transportasi jarak sedang karena dia dia menggunakan alat bantu perpindahan berupa papan luncur ini oke sekarang lanjut ke ini ya halaman 36 nah ada perpindahan horizontal dan perpindahan vertikal nah bedanya apa perpindahan horizontal itu perpindahan yang pindahnya itu mendatar horizontal horizontal mendatar dari kiri ke kanan dari pindahnya ke samping ya contoh misalnya kamu memindahkan gelas yang berisi air ya dari dapur ke ruang tamu menggunakan alat bantu transportasi berupa baki baki itu nampan nah nah itu namanya jenis perpindahan horizontal karena dia pindahnya ke samping ke kiri ke kanan gitu kalau yang perpindahan yang vertikal itu adalah jenis perpindahan yang arahnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu contoh kalau yang perpindahan vertikal itu menimba air ya jadi kalau ada orang menimba air dari dalam sumur nah berarti kan memindahkan air yang berada di wadah air dari bawah ke atas nah itu namanya jenis perpindahan secara vertikal atau contoh lain misalnya sedang pacara ya sedang mengibarkan bendera merah putih nah itu kan terjadi perpindahan ya perpindahan bendera dari bawah ke atas nah itu namanya jenis perpindahan secara vertikal begitu nah ini dikasih contoh gambar-gambarnya kemudian lainnya nah kalian juga harus mengetahui unsur-unsur dalam perpindahan misalnya ada perpindahan barang nah dia melibatkan beberapa unsur unsurnya itu ada berapa pak unsurnya itu ada enam yang pertama adalah objek yang akan dipindahkan wadah atau tempat objek berada medan yang dilalui kemudian sistem sumber tenaga dan pengendali ini saya kasih contoh ya misalnya ini ada contoh kasus cerita nih misalnya kamu nih memindahkan minuman ya memindahkan minuman dari dapur ke ruang tamu nih nah memindahkan minuman minumnya minumannya itu berada di dalam gelas gelasnya dipindahkan menggunakan alat bantu perpindahan namanya nampan atau baki ya kemudian dipindah dari dapur ke ruang tamu ya berarti yang memindahkan itu adalah kamu ya berarti objek yang dipindahkan itu apa berarti objek yang dipindahkan adalah air di dalam gelas tadi kemudian wadah atau tempat objek berada nah wadah atau tempat objek berada nah tadi kan saya bilang airnya ada di dalam gelas nah gelasnya dipindah menggunakan baki berarti wadah atau tempat objek beradanya itu adalah baki tadi bagi atau nampan kemudian medan yang dilalui medan yang dilalui itu berarti perpindahannya dari dapur ke ruang tamu berarti medan itu ya lintasannya lintasannya apa lintasannya adalah lantai rumah kemudian sumber tenaga dan pengendali ya sumber tenaga dan pengendali sumber tenaganya karena yang memindahkan adalah manusia berarti sumber tenaganya berasal dari manusia nah pengendalinya siapa pengendali perpindahan tadi siapa nah karena yang memindahkan kamu berarti pengendalinya adalah manusia gitu ya terus ada juga karakter dari benda yang kita pindahkan ya jadi ada karakter benda yang kita pindahkan misalnya kita memindahkan telur telur itu karakternya bagaimana nah telur itu karakternya adalah rapuh dan mudah pecah berarti kalau karakternya rapuh dan mudah pecah berarti teknik atau cara memindahkannya berbeda dengan cara memindahkan barang yang karakternya kuat dan tidak mudah pecah ya misalnya kalau kita memindahkan telur berarti dia butuh perlakuan khusus butuh wadah yang bisa kita menjaga telur tadi supaya tidak mudah pecah gitu nah itu namanya apa jadi namanya peredam benturan baik sampai situ ya jadi di pertemuan kali ini intinya kesimpulannya adalah kalian harus bisa membedakan jenis-jenis perpindahan ya nah jadi yang saya jelaskan tadi kan ada perpindahan jarak dekat sedang jauh kemudian ada perpindahan horizontal dan vertikal dan yang terakhir adalah unsur-unsur perpindahan beserta karakteristik barang yang akan dipindahkan demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat semoga bisa dibahami kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanyakan ke grup telegram atau kalian juga bisa bertanya di komentar ya semoga bermanfaat saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh